Sudah saudara-saudara kita yang menuju ke Tanah Suci Makkah Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya Karena kemarin ada kita lihat pesawat Garuda yang dari Makassar menuju ke Madinah Sayapnya terbakar Alhamdulillah semua jamaah itu kembali ke Makassar dengan selamat Kita kirimkan petiha agar semua jamaah itu kita selamat pergi dan kembali Alhamdulillah Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddini Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina anna amta alayhim Ghairil mahdubi alayhim waladzullin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i nama ba'duh Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Pengajian Masjid Jami' Besar Ad-Dirwan Khususnya pengajian malam Jumat Alhamdulillah Bersyukur kita kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita tawakkub Hampir dua bulan ya Kita libur selama dua bulan Karena menghadapi bulan Ramadan, syawal dan sebagainya Nah sekarang kita mulakan lagi Besok sudah tanggal lapan Dul Qa'idah Alhamdulillah Kita teruskan pengajian kita lagi sebagaimana biasa Pada malam ini Tema pengajian kita ini adalah mengenai ilmu pengetahuan Nanti disini akan disebutkan Kelebihan orang yang berilmu Disini ada disebutkan Apa pesan-pesan Rasulullah Kepada orang-orang yang menuntut ilmu Kita baca Ayat Al-Quran Surah Al-Mujadalah Bismillahirrahmanirrahim Yarfailahul lazina amanu minkum Walladzina utul ilma darojad Allah berfirman artinya Nisya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman Satu orang yang beriman Tentu bapak-bapak jamah kita ini orang yang beriman Orang beriman itu udah derjatnya udah tinggi Alhamdulillah bersyukur Iman saja ada di dalam hati kita Itu derjat kita sudah tinggi Karena ada orang yang tidak beriman Alhamdulillah bersyukur Ke hadiah Allah SWT Ada iman kita Walladzina utul ilma Dan orang-orang yang diberikan ilmu Satu pertama dia beriman Kedua dia ada ilmu Ilmu apa yang dimaksud disini Ilmu menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT Ditinggikan beberapa derjat daripada orang yang tidak beriman Tidak perlu tinggi-tinggi ilmunya Tidak perlu tinggi-tinggi Dia tahu aja rukun sholat yang 13 Rukun sholat 13 Itu sudah sangat luar biasa Karena para ulama kita dulu Menyusun rukun sholat 13 itu Itu berhari-hari Bisa berminggu-minggu Karena dibahas satu persatu Itu masalah sholat ini Jadi bapak-bapak sekarang sudah mahir sholat Sudah rajin sholat Senang dengan sholat Kenapa? Karena ada ilmunya Ada ilmunya Kalau tidak ada ilmunya tidak bakalan mau sholat Pasti dia bingung Bagaimana cara melaksanakan Tapi karena ada ilmu Rukun 13 sudah dia pegang Karena sholat rukun 13 saja Alhamdulillah Ilmu itu milih Allah Yang memberi ilmu itu Allah Guru itu hanya perantara Guru hanya perantara Yang memberi ilmu itu adalah Allah Karena Dikatakan dalam sebuah hadis oleh Muawiyah Apabila Allah mengandaki Seseorang itu menjadi orang baik Menjadi orang baik Ini pegangan kita Menjadi orang baik Dia paham tentang agamanya Itu sudah sangat luar biasa Itu standar orang baik Ada lagi hadis Ija'arallahu Apabila Allah mengandaki seorang Menjadi orang baik Dia paham Dia paham Dia cari ilmunya Dia cari ilmunya Dia laksanakan ilmu itu Masya'allah Itu paham Coba bapak-bapak rasakan Sebelum waktu sholat Sudah siap-siap berhubung di rumah Itu karena ada ilmu Kadang kita bangun tengah malam Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Kita bangun tengah malam Di rumah kita sendiri Bangun tengah malam Berhudu Masalah Itu kenapa? Karena ada ilmunya Yupa'kihupiddin Dia paham tentang agamanya Itu tanda orang baik Tanda orang baik Nah gitu ya Masya'allah Luar biasa Hanya kita ini Biasa merasa kurang 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 Biasa manusia merasa kurang Tapi sebenarnya udah Cukup 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 Tuh Manusia merasa kurang aja Tapi sebenarnya Allah telah beri Untuk kamu Peringkat kamu Ilmu Segini udah cukupnya Terkadang Allah kasih Berbagai macam Itu masalah solat Yupa'kihupiddin Jadi ditambahkan Agamanya Nah itu Kata Rasulullah Sallallahu alaihi Lama yurillahu Biya khairan Yupa'kihupiddin Barang siapa yang Dikandaki Allah Padanya kebaikan Ya Yupa'kihupiddin Dia paham Tentang ajaran Agama Islam Itu aja standarnya Tidak ada yang lain Standar dalam agama ini Jadi nabi itu Nabi mengatakan Hadisnya tadi Man yurillahu Biya khairan Yupa'kihupiddin Semua Masjab-masjab Agama Di dalam dunia Dunia Islam ini Mengakui hadis ini Yupa'kihupiddin Dia mengerti Tentang agamanya Itu Tanda Dia itu Orang baik Makanya nabi Dalam hadis lain Mengatakan Apabila kamu Melihat Orang mondar Mandir ke masjid Tentu dia Mondar mandir ke masjid Ngapain dia Tentu dia Sholat Pas hadu Saksikanlah Bahwa orang ini Min ahlil khairan Tidak ragu-ragu Kita Kalau ada kawan-kawan Kita besok meninggal Jamaah pengajian Jangan ragu Min ahlil khairan Itu nabi yang bilang Bukan 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 Ustaz yang bilang Nabi yang bilang Orang yang mondar-mandir Ke masjid Saksikanlah Bahwa dia Min ahlil khairan Jadi itu MC harus tahu itu Harus tahu itu MC Ini Ini jemaah pengajian Bahwa ini adalah Aktif dalam pengajian Isyadu Bi'annahu Min ahlil khairan Apa Ucapan Min ahlil khairan Ahlil khairan Itu adalah Dia wajib Masusul Nabi Mengatakan Ada Satu Rombongan Jenazah Tiba-tiba Orang-orang Di kampung itu Berkomentar Itu jenazah Orang baik Ahli ilmu Baca Kur'an Rajin Segala macam Rajin bersaudah Sampai Berita itu Kepada Nabi Ditanyakan Sahabat Ya Rasulullah Ini orang-orang Mengatakan Bahwa yang jenazah Ini Min ahlil khairan Kata Nabi Wajabat Wajabat itu apa Ya Rasulullah Wajib Dia masuk Sudutlah Itu aja Ukurannya Itu ukuran Secara umum Wajib Dia masuk Sudut Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita Di mana saja Pun berada Pengajian Makanya apa Kalau ada pengajian Datang aja Duduk aja Duduk Pengajian malam Jumat Pengajian malam Pesubuk Minggu Pengajian Di mana-mana Supaya Kita ini Termasuk Dalam Pulangan Apalagi Kalau Bapak Rajin Hari Minggu Lagi ke Kuitang Banyak Yang dari Bekasi Dari Bantar Kebuang Rombongan Naik motor Ke Kuitang Lagi dari sini Cuma 25 menit Atau setengah jam Nampil Ke Kuitang Luar biasa Itu Hebatnya Yaitu Kelebihan Orang-orang Yang Menuntut Ilmu Dan Yang Punya Ilmu Masya Allah Apa lagi Kelebihannya Kemudian Kata Rasulullah S.A.W An-Nabi Rairah Wabi An-Nu Kola An-Nas Rasulullah S.A.W Kola Wa Man Salaka Tariquun Yaltamisu Bi Ilman Sahal Allah Lahu Tariquun Ilal Jannah Rawahu Muslim Hadis Sahih Barang Siapa Yang Menempuh Jalan Untuk Mencari Ilmu Maka Allah Mempermudah Jalan Ke Surga Itu Bagaimana Di dalam Hati Kita Ini saya Mau ikut Ngaji Ini Ikut Ngaji Dapat Enggak Dapat Bukan Urusan Kita Karena Ilmu Itu Punya Allah Punya Allah Ilmu Itu Punya Allah Kita Dapat Enggak Dapat Enggak Tahu Itu Urusan Bukan Urusan Kita Itu Urusan Allah Karena Yang Punya Ilmu Adalah Allah Datang Aja Masuk Situ Ini Niatnya Saya Pergi Menuntut Ilmu Insya Allah Luar Biasa Luar Biasa Pergi Menuntut Ilmu Bahkan Kalau Lebih Tapi yang lebih Hebat Bapak Bapak Punya Anak Antarlah Anak Kepondok Pesantren Itu Sudah Bergelimang Dengan Ilmu 24 Jam Karena Masalah Ilmu Ini Yang Nunggu Itu Malaikat Di Atas Malaikat Malaikat Yang Menunggu Kita Ini Di Atas Malaikat Yang Menyaksikan Malaikat Itu Saling Panggil Memanggil Panggil Memanggil Malaikat Sini Sini Kamu Ini Sekarang Di Atas Ini Ada Majlis Pengajian Ada Majlis Pengajian Kumpul Malaikat Karena Itu Ada Majlis Pengajian Ada Majlis Baca Quran Khotam Quran Mereka Mengembangkan Sayapnya Kemang Nggak Sayapnya Ya Allah Ridho Bimat Rabu Karena Ridhonya Karena Senangnya Dengan Orang Yang Menuntut Ilmu Padahal Kita Pikir Apa Maghrib Isya Untuk Ilmu Segitu Aja Padahal Nabi Mengatakan Kepada Sedina Anas Wahai Anas Kata Dia Engkau Pergi Mencari Guru Belajar Ilmu Satu Ayat Engkau Pelajari Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Engkau Sholat Sunat Seribu Rokangan Bayangkan Mau sholat Sunat Seribu Rokangan Bagaimana Kita Sanggup Engkau Sholat Terawih Haji Kita Udah Engkau Sambuk Apalagi Mau sholat Duduk Di Majlis Ilmu Menyamai Dengan Sholat Sunat Seribu Rokangan Kan Luar biasa Majlis Ilmu Kenapa Begitu Ada Malaikat Di Atas Ada Malaikat Di Atas Nanti Ketika Subuh Ini Subuh Malaikat Naik Subuh Mereka Melapor Kepada Allah Allah Bertanya Oye Para Malaikat Kamu Dari Mana Malaikat Berkata Ya Allah Kami Dari Kampung Ini Dari Masjid Ini Dari Madrasah Ini Dari Pengajian Ini Dari Ini 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 Nah Allah Absen Satu Persatu Nah Jadi Allah Sudah Tahu Siapa Sebenarnya Orang Yang Masuk Dalam Majlis Ilmu Ada Namanya Di Langit Allah Luar Biasa Ditanya Kan Kita Luar Biasa Jangankan Istilahnya Allah Yang Tahu Nama Kita Pak Lurah Hajar Kenal Nama Kita Sudah Girambat Kita Pak Camat Kenal Lama Kita Sudah Girambat Kita Apalagi Orang Orang Besar Allah Allah Sepulang 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 Kan Allah Tanya Ada Nggak Sepulang Ada Sepulang Ada Sepulang Ada Ada Malaikat Begitulah Hebatnya Orang Menuntut Ilmu Itu Apalagi Pak Anak-anak Yang Kita Antar Ke Pondok Pesantren Aduh 24 Jam Di Pondok Pesantren Anak-anak Kita Itu Itu Malaikat Tidak Kemana-mana Di Pondok Pesantren Ya Allah Karena Di Pondok Pesantren Selesai Ngaji Sambung Ngaji Lagi Sambung Ngaji Lagi Sambung Ngaji Lagi Hanya Istilah Hanya Sebentar Jam 10 Sampai Jam 3 Jam 3 Udah Bangun Ngaji Lagi Sambung Ngaji Jadi Malaikat Tidak Ketuj Kalau Kita Tidak Apalah Setiap Malam Jumat Malaikat Datang Setiap Subuh Minggu Malaikat Datang Setiap Kita Pergi Ikut Pengajian Malaikat Malaikat Kenal Kita Dan Mereka Menyaksikan Bahwa Orang Ini Adalah Penuntut Ilmu Tidak Ada Yang Mulia Penuntut Ilmulah Pekerjaan Yang Paling Mudia Karena Menuntut Ilmu Itu Menghilangkan Kejahilan Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Tadi Kita Tidak Tahu Kemudian Dengan Belajar Ilmu Kita Mulai Tahu Mulai Tahu Itu Namanya Kalau Bapak Bapak Berniat Untuk Menuntut Ilmu Niatnya Ialah Untuk Menghilangkan Kejahilan Yang Tadi Dia Tidak Tahu Belajar Ilmu Mulai Tahu Kan Kita Tidak Tahu Semuanya Kita Tidak Tahu Kita Tidak Kenal Surah Al-Fatiha Tidak Kenal Kuhu Allah Tidak Kenal Hadus Ini Hadus Itu Lama-lama Karena Belajar Belajar Itu Manfaat Bertahun Tahun Berpuluh Tahun Sekian Puluh Tahun Akhirnya Bisa Itu Namanya Orang Yang Mahir Dengan Ilmunya Sebagaimana Dikatakan Rasulullah S.A. Kalau Allah Menginginkan Seseorang Itu Menjadi Orang Baik Pasti Allah Jadikan Dia Orang Paham Agamanya Rasakan Sendirilah Ya Allah Bagaimana Kita Bangun Tengah Malam Bagaimana Kita Dengan Kantuknya Yang Sangat Berat Berangkat Juga Ke Masjid Kenapa Itu Karena Ada Iman Dan Ilmu Tadi Itu Makanya Dia Derajannya Dipanggil Allah S.W.T Nah Luar biasa Bahkan Ada lagi Rasulullah Mengatakan Daripada Sahabat Anas Rasulullah Bersabda Barang Siapa Yang Pergi Menuntut Ilmu Kemana Mana Saja Ke Masjid Yang Dekat Yang Jauh Pergi Menuntut Ilmu Dia Itu Masuk Sabi Lillah Luar biasa Padahal Duduk Duduk Aja Santai Santai Aja Duduk Dianggap Sebagai Sabi Lillah Sabi Lillah Itu apa Sabi Lillah Sabi Lillah Itu Dia Di Jalan Allah Sekarang Ini Dia Sedang Di Jalan Allah Sabi Lillah Luar biasa Mungkin Ada pertanyaan Kali Mahfud Dah lama Tidak Bapak Ada pertanyaan Masjid Pada Waktu Bulan Pasar Kemarin Setelah Subuh Kita Sama Sekali Dari Awal Sampai Akhir Tidak Ada Takhir Apakah Ada Instruksi Dari Itu Cuma Hanya Tiga Kali Takhir Dari Awal Sampai Akhir Setelah Subuh Bagaimana Seharuskan Di bulan Pasar Kita Berbanyak Pahal Lain Ini Malah Kurang Bagaimana Dapat Cekit Dapat Pahal Tidak Ada Tahlil Apakah Ada Instruksi Itu Ya Gini Biasanya Kita Ada Tahlil Tahlil Pada Maghrib Pada Subuh Pada Subuh Pada Maghrib Ini Diganti Dengan Pengajian Ya Kan Itu Masalah Ramadan Tadi Itu Puasanya Itu Saja Sudah Lebih Hebat Daripada Tahlil Puasanya Itu Saja Tidak Tidak Berkurang Pahalanya Tetap Tetap Dapat Pahalanya Karena Program Ramadan Ini Seperti Ini Yang Dimaksudkan Itu Adalah Supaya Jamaah Itu Masing-masing Ngambil Quran Baca Quran Atau Tahlil Sendiri Harus Saya Tahlil Bersama Tahlil Bersama Itu Untuk Kedepan Kedepan Itu Tidak Ada Tahlil Bersama Masing-masing Tahlil Baca Quran Baca Apa Tapi Saya Pikir Semua Jamaah Ini Bisa Masing-masing Sudah Sendiri Sendiri Pak Enggak Perlu Harus Dipimpin Bisa Insyaallah Pahalanya Tidak Tuhan Sama Dengan Pahala Seperti Biasa Subuh Seperti Biasa Ada Ramadan Itu Luar Biasa Itu Ramadan Ada Lagi Pertanyaan Lagi Ya Sebenarnya Ya Masalah Tahlil Itu Itu Sangat Perlu Sebenarnya Mengapa Kita Harus Bertahlil Karena Nabi Mengatakan Mengkana Akhiru Kalam Indan Tihai Ajalihi La Ilaha Illallah Tahlil Jannah Barang Siapa Yang Ada Akhir Kalam Daripada Dunia Ketika Dia Meninggal La Ilaha Illallah Wajib Masuk Surga Bagaimana Agar Supaya Kalam Kita Ini Akhir Kalam Kita Ini La Ilaha Itu Tahlil Di Wihidkan Diamalkan Baga Solat Baga Apa Saja Baga Apa Saja Menjadi Amalan Kita Sudah Sehingga Nanti Ketika Kita Nazak Akan Menunggu Kenapa Yang Terakhir Dia Datang Gitu Itu Dasarnya La Ilaha Nah Makanya Jangan Tinggal Wala Sendiri Tetap La Ilaha Il Allah La Ilaha Il Allah Apa Sinara Iram Ada Orang Tahlil Ini Kan Begini Kalau Di Jawa Saya Lihat Cepet Dia Sumatera Cepet La La Ilaha Il Allah La Il Allah La Il Allah La Allah La Il Allah Kalau Kita Di Sini Biasa La Il Il Allah La Il Sama 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 Mau cepat Mau lambat Tergantung Bagaimana Tadi Gurunya Mengajarkannya Kalimatnya Tetap Kalimat Tahlil Asal Jangan Yang Seperti Sekarang Ini Saya Melihat Ada Hal-hal Yang Ini Jangan Pak Jangan Diikuti Halil Halil Seperti Ini Apa Yang dibaca Kita Tentang Itu Di Satu Makam Satu Perkuburan Mereka Berkumpul Bersama-sama Rame-rame Ucapannya Apa Itu Di Makam Wali Itu Badannya Bungkuk-bungkuk Begitu Bacaannya Saya Perhatikan Apa Yang dibaca Mereka Ini Gak Jelas Jangan Kalau Kita Ada Di Makam Wali Kita Disini Ziarah Wali Almarhum Al-Makfur Bapak Haji Nur Ali Di Ujung Harapan Habib Hussein Di Luar Batang Habib Ali Di Kuitang Dan Selain-selainnya Itu Harus Sopan La Ilaha Illawah Adab Adabnya Jangan Kayak orang Kayak orang Nari Jangan Itu Ngamalin Ilmu Apa Kita Gak Tahu Itu Normal Haja Yang Yang Di Ikuti Itu Aliran Seperti Itu Pokoknya Kalimat La Ilaha Illawah Jangan Dirubah Dengan Kalimat Lain Tidak Ada Lagi Yang Lain Gitu Pak Karena Karena Sekarang Ini Orang Ingin Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Daripadanya Mungkin Pengen Dapat Dunia Ini Berbahaya Ini Pengen Dapat Dunia Maka Pergilah Ke Tempat Yang Mulia Itu Ngamalin Yang Seperti Seperti Itu Akhirnya Laknan Allah Yang Datang Kepadanya Hati-hati Pak Yang Main-main Itu Di Makom Yang Mulia Itu Kita Harus Ucapan Kalimat Kalimat Yang Mulia